Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Dugita, channel Gaya Cell guys. Sekarang gue akan react dari request-an dari Sosya Baiz, eh Sosya Baiz lagi. Sosya Baiz dari Boys untuk si N Blue, 99%. Nah gitu maksudnya guys. Nah ini gue penasaran nih guys, ini kondisinya udah bertiga guys ya. Minas Jonghyun guys, ini tinggal si Jungshin, Yonghoa sama Min Hyuk. Ini by the way color-coded, gak masalah juga guys. Jadi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Ceplak! Let's go guys. Ini by the way gue baca di bawah deh guys. Ini informasinya, ini kan songnya 99%, Cn Blue. Ini udah albumnya ternyata udah banyak guys ya. Ini album yang paling baru guys ya. Yang dari Wanted guys ya. 9th mini album. Oh jatuhnya mini album. Karena ada berapa lagu sih guys? By the way guys, di sini ada informasi gak sih? Oke gak ada guys ya. Kita langsung riak aja guys. Nanti mungkin temen-temen bisa kasih link lagi di bawah. Apa? Kayaknya Sosya Baiz ada 4 link deh kalau gak salah. Jadi gue akan react semuanya guys. Cn Blue, 99%, plak! Buset, gitarnya asik! Buset nih guys. Ini guys untuk dapet sound kayak gini, ini serius nih sexy banget guys. Maksudnya soundnya tebal banget. Karena ada beberapa sound yang gepeng guys ya. Gue gak tau nih pake gitarnya yang mana. Mungkin gitarnya yang mulun ya? Apa? Gue lupa deh. Temen-temen udah sering nyebutin sih guys. Tapi gitarnya soundnya tebal banget. Dia pemilihan soundnya. Gue rasa nih Min Hyuk. Eh Min Hyuk. Yong Hwa ya. Yang set sound seperti ini guys ya. Dan gue penasaran sama bass ya guys. Oh belum ada. Masih drum. Teng, teng, teng. Oke seperti gue bilang guys ya. Ini Cn Blue itu ngambil referensi dari Maroon 5 lumayan banyak. Ini ada feel, vibenya seperti ini guys. Oke. Asik Yong Hwa. Ini bass ya. Ini karakter-karakter bassnya juga. Bassnya tetap ya. Dia pake single coil-single coil kayak. Biasanya single coil. Pick up-nya single-single kayak sih. Biasanya si Jung Shin guys ya. Dan ini amplinya ampli Ampeg kayaknya guys. SVT Pro nih kayaknya. Tonnya. Oh, well produced sih. Oh my God. Itu floor tone-nya tebal banget ini. Ini guys. Sebelah kiri kuping gue. Wow. Nice. Tapi guys ya. Kalau kalian perhatiin album-albumnya. Gue belum semua lagunya gue react guys. Tapi gue hampir kesimpulan guys. Kalau misalnya gue ambil dari semua lagu yang lupa gue denger. Kayaknya Yong Hwa ini kan the most songwriting-nya guys ya. Dia emang nyusun lagu buat lagu-lagu buat manggung soalnya guys. Vibe-nya kayak gini terus ya. Rasanya. Nah guys. Soalnya tebal banget. Uh guys. Gila. Well produced guys. Nice. Dan Shane Blue tuh mempertahankan dia punya vibe yang seperti ini terus ya guys. Maksudnya. Walaupun kayak kemarin tuh gue react yang lagunya Love Cut ya. Love Cut guys ya. Walaupun memang beda nuansa. Tapi tetap tuh shine blue banget gitu guys. Gak merubah itu mereka menjadi orang lain gitu ya guys. Asik. Sound bass-nya vintage banget lagi. Sial. Ajarit keren. Oh drum-nya pake ini ya. SPD. Ini juga bass-nya disini dia pake bass synth bass guys ya. Jadi suaranya bukan analog disini. Pas di part yang ini doang. Wow. Ngesap banget. Oke. Asik ya tuh. Iya gak sih guys. Tonnya vintage banget guys. Gue ngerasa sound-sound 70-an gitu. Masih peng-peng-peng. Iya kayaknya klasik deh ini. Ampeg-nya. Tonnya enak banget. Berset. Tengah. Song gitarnya sih modern banget guys sih soundnya. Enak banget ya. Iya ini vibe manggung nih. Gue kebang banget nih kalau si and blue manggung. Buen lagu ini. Asik. Open, close, high head. Wuuuh. Oh disini gitar ditambahin ada gitar yang rhythm yang jeng-jeng gitu guys sih. Yang overdrive gitu ya. Yang lebih crunch. Terus ada gitar yang teng-teng-teng-teng. Tetep gitu. Sama ditebelin sama synth pad disini guys. Bang, bang. Tebel banget. Wah keren sih. Lebih shimmer ya. Ada high frequency disitu. Synth-nya. Keren, keren. Hmm. Let piano guys. Nenek, nenek. Di reverse disitu guys. Nih. Reverse ngambil 1 per 8. Nice banget. Nih disini. Oh bukan. Sorry, sorry. Bukan di reverse tapi di ducking guys ya. Jadi kayak masuk ke trigger ke kick ya di compress. Nget, nget, nget. Keren sih produce detailnya guys. Nice. Sekali lagi. Sorry guys ya. Oh. Aduh akustiknya tuh dari kemarin guys. Gue denger dari lagu yang Love Card. Akustik gitarnya dia bener-bener oke banget. Dia setau gue pake. Kipsen ya kalau gak salah ya akustik gitarnya guys. Gue gak tau tapi produksi yang ini guys. Oh drama juga. Pety juga manisnya. Pung, pung, pung. Lebih mid suaranya. Rasanya jungsin tuh makin jago loh guys. Kalau gue perhatikan dia ngisi-ngisi bass line-nya. Enggak sih. Dari kemarin-kemarin udah jago sih. Soalnya kayak gue lagu Cinderella. Lagu yang di slap-slap yang sering itu. Bass line itu ngisi-ngisi asik-asik banget. Dewasa guys. Asik keren. Oh di album pecah ya. Nice. Oh gitarnya. Oh. Gila guys. Ini kayak gue nginget jaman gue produksi. Tahun-tahun masih gak awal mulai belajar-belajar recording guys. Maksudnya gitar tuh gue anggap. Tidak bisa nge-fill sebuah lagu guys. Tapi dipatahkan disini guys. Ini hanya gitar tuh bisa komplit banget ya. Asik banget ya. Gitar enak banget. Crunchnya ya. Dapet banget soundnya guys. Tuh ada yang fanggi. Asik bencuk. Feel-feelnya juga dewasa guys. Santai aja. Kekompres ya. Drumnya. Di-kompres gitu. Lumayan. Oke Yong-hoa lagi pasti nih. Keyboard-keyboardan guys ya. Asik. Ini dari tadi musiknya banyak yang tema guys ya. Maksudnya gue bicara pattern guys. Ini patternnya gak terlalu banyak. Terlalu freestyle. Tapi dia lebih ke membuat pola-pola setiap bagian. Kayak first tuh gitarnya patternnya seperti itu. Rave patternnya seperti itu. Kayak tadi bridge gue denger juga sangat pattern banget guys ya. Nice. Main rapi dan aman guys. Mini album guys. Oke guys. Sekian dulu dari gue. Nanti sisanya gue akan react langsung segera guys. Segera. Eh segera. Oke guys. Sekian dulu dari gue. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like. Share dan komen di video ini. Jangan lupa mencet tombol subrek. Bye bye. Terima kasih telah menonton.